Susi Lawati secara resmi dilantik menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Muhammadiyah Kalianda periode 2022-2026 pada Senin 6 Juni 2022 di Aula Kampus Setempat. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diwakili Wakil Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Muhammad Samsudin. Susi Lawati menggantikan Khotimatu Zahra yang sudah selesai masa jabatannya sebagai Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda periode 2018-2022. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung Prof. Marzuki Nur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan Dr. Andes Muhlisin Ilyas, Ketua Pimpinan Daerah Asia Lampung Selatan, Unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa dan Sivitas Akademika STIE Muhammadiyah Kalianda. Dalam sambutannya Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Susi Lawati mengaku akan menjalankan amanah ini dengan baik. Ia juga bertekad untuk memajukan STIE Muhammadiyah Kalianda agar bisa menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Selatan. Terlebih, STIE Muhammadiyah merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dan juga dipercaya oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program beasiswa. STIE Muhammadiyah ini menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Selatan karena kita tahu bahwa satu-satunya perguruan tinggi yang terbanyak mahasiswa kemudian yang dipercaya oleh pemerintah pusat menjalankan program beasiswa adalah STIE Muhammadiyah Kalianda. Satunya di Kalianda ini dari tiga perguruan tinggi. Dari Lampung Selatan, Redaksi Saburai TV melaporkan.